Intro Perkenalkan, nama saya Febredani Soplanit. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Femi. Saya di sini mengajar sebagai guru bimbingan konseling. Saya anggih perdana dari SMA Negeri 1 Betan Pesiesir. Menjadi guru mengampu mata pelajaran PPKN. Perkenalkan, saya Siti Surodiana SP, Guru Sosiologi Man 1 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Kalembang. Saya Khair Wien Lubis, SPD IMSI, Guru Matematika di SMA Negeri 7 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebih itu selama setahun. Sejak tahun 2017 lalu, kurang lebih 19 tahun. Dimulai dari tahun 1984 sampai dengan Sabtu September 19, 2021. Saya mulai aktif mengajar di tahun 2015. Rasanya saya bangga, saya terharu juga. Dan saya juga berterima kasih kepada anak-anak ibu di SMK YDK 6 yang sudah memilih ibu sebagai guru inspiratif kalian. Tentunya saya merasa bangga dan senang sekali karena dipilih menjadi guru favorit sekaligus guru inspiratif. Saya bangga menjadi salah satu guru inspiratif siswa sebagai bentuk motivasi, penyemangat untuk terus berinovasi dan berkarya. Bangga saya dipilih menjadi guru inspirasi, guru favorit dari siswa saya yang bernama Khayul Nisa Utmainah, kelas 12 IPA 6. Bangga dan terharu. Mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan di dalam kelas, di luar kelas, dan di lingkungan sekolah mendapatkan efek yang positif terhadap anak didik saya ini. Orang karena kita tidak tahu doa siapa yang dibunuh. Dan jangan pernah menyerah. Dan jika ada orang yang meremehkan kamu, kamu harus bayar dengan kesuksesan kamu. Oke? Agar tetap semangat dalam belajarnya, pertahankan prestasinya, tingkatkan ibadahnya, hormati kedua orang tua, juga bapak ibu gurunya. Dan pesan untuk situasi-situasi kalian di tengah pandemi seperti sekarang ini, kalian harus tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kesehatan dengan patruhi protokol kesehatan. Jadikanlah prestasi sebagai bentuk kebutuhan untuk mampu bersaing dan bertahan di era globalisasi, serta tingkatkan kemandirian. Karena dengan kemandirian, kita tidak mungkin selalu bergantung kepada orang lain. Mari kita melakukan perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Belajarlah dengan biat. Karena persaingan Anda di luar banyak sekali. Pengetahuan diperlukan, sangat diperlukan pengetahuan. Tapi religius, sikap sosial Anda juga diperlukan. Jadilah gelas yang kosong ketika bertemu dengan orang baru. Kita sebagai pembelajar, rajib menyimak dan mendengarkan setiap sumber informasi demi bekal pengetahuan kita. Tapi harus diingat, sumber informasi ini harus bersifat positif. Namun, ketika waktu kita dibutuhkan untuk maju ke hadapan sebagai pemimpin, sebagai narasumber informasi, maka lakukan, keluarkan potensi yang kita punya. Sebab itu, mari semakin semangat kita belajar. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak ketemu dengan orang dan kita baca, dan semakin banyak kita bereksplor pengalaman hidup kita, maka kita akan lebih mendewasakan diri. Dewasa bukan karena umur, tapi karena pengalaman. Terima kasih.